Bagi Anda yang suka pedas, bisa nih kunjungi salah satu kafe di Surabaya. Jadi nggak hanya makanannya ya, di tempat ini minumannya juga berasa pedas. Nggak percaya? Saya sudah mencobanya. Dan berikut liputannya. Berada di askot apartemen Surabaya, kafe yang satu ini sungguhkan beragam menu serba pedas. Tak hanya makanannya, minumannya pun berasa pedas. Katanya di Surabaya Barat ini ada yang dijual minuman dan juga coklat yang rasanya itu pedas. Mana mungkin coba ya kan? Biasanya kalau yang pedas itu kalau nggak keripik, ada juga makanan berat gitu. Tapi yuk kita coba cek dulu. Menyambut pengunjung, tampilan coklat-coklat ini sekilas seperti coklat pada umumnya. Inilah di antara menu yang tersedia. Coklat yang identik dengan rasa manis, di kafe ini coklat memiliki rasa berbeda. Cili pralin salah satunya. Meski masih terasa manis, namun rasa pedas cukup mendominasi dan suguhkan sensasi tersendiri bagi penikmatnya. Tadi saya order, apa, order cili pralin. Ya pertama sih aneh banget gitu loh, kan unik gitu loh. Jadi pas aku makan itu, apa, rasanya awalnya manis banget, awalnya manis. Terus pas udah langsung, udah pas punya, itu udah kerasa banget pedasnya. Kalau bahas saya sih, ini pas banget buat pecinta para pedas ya. Buat orang-orang yang suka pedas, bisa nyoba cili pralin. Terus rekomendasi banget lah buat makan, buat makan cili pralin ini. Bukan tanpa alasan, disuguhkannya menu serba pedas di kafe ini. Warga Surabaya yang mayoritas suka pedas, membuat pihak kafe harus membuat terobosan untuk menarik pengunjung. Jadi kita punya inovasi terbaru, yaitu membuat cita rasa pedas ya. Karena orang Indonesia sendiri kan suka pedas. Terutama kalau di Surabaya ini, orang-orang Surabaya suka sekali yang pedas-pedas. Tak hanya makanannya, berbagai minuman juga diracik dengan rasa pedas. Jadi, tak ada salahnya bagi kamu yang suka pedas untuk berkunjung di kafe ini. Italiana, Adi Santoso, melaporkan untuk NET.